Intro Kita baca dahulu Roma 5 ayat 12 Roma fasalnya yang kelima ayat 12 Sebab itu Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang Adam maksudnya Dan oleh dosa itu juga maut Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang Jadi karena kesalahan satu orang Adam Dosa itu menjalar ke semua orang Karena semua orang telah berbuat dosa Jelas ya Penyebab dosa manusia punya natur dosa ini adalah satu orang Adam Ini dibaca di rumah urut sampai ke bawah Kita baca lompat dulu Ayat 17 Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan Kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu Yaitu Yesus Kristus Ini ya Ini paralel loh Bapak Ibu Karena Adam seluruh manusia Jatuh dalam dosa Semua Karena Tuhan Yesus Semua Dibenarkan Dibenarkan maksudnya Kita harus mengerti dong Tuhan tidak otomatis Tuhan tidak otomatis dibenarkan Diberi kesempatan Dianugerahi Kesempatan Dianugerahi apa? Pengampunan dosa Yang menerimanya diberi roh kudus Diberi firman Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan Disucikan hidupnya Itu maksudnya Ya jelas ya Ayat 18 nya Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran Semua orang beroleh penghukuman Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup Ini diulang-ulang nih Disini Karena Adam maka semua buat Berdosa Karena Yesus semua bisa dibenarkan Meskipun kalimannya semua orang dibenarkan Artinya bukan dibenarkan langsung otomatis Kita harus mengerti Lihat konteksnya Artinya karena Tuhan Yesus Maka semua diberi kesempatan Bisa dibenarkan Ada orang yang menolak Ada orang yang menerima Buktinya begitu Faktanya begitu Artinya manusia bisa menolak Bisa menerima Jadi kita Ada yang namanya faktor kedua Tadi kita sudah bahas kedaulatan ya Di sesi satu Kebebasan manusia Kebebasan manusia itu Sebenarnya manusia tidak bebas Yang dimaksud kehendak bebas itu bukan manusia sebebas-bebasnya Suka-suka sana Bukan Yang dimaksud adalah manusia meskipun jatuh dalam dosa Manusia kehilangan kemuliaan Allah Itu artinya manusia bukan jadi binatang Manusia tetap Manusia cuman Kehilangan kemuliaan Allah Bukan cuman Itu fatal itu Kehilangan disitu maksudnya Manusia sudah tidak bisa mencapai kemuliaan Allah Seperti rancangan mula-mula Seperti tujuan mula-mula manusia diciptakan Allah menciptakan manusia awalnya Supaya manusia menjadi manusia-manusia Allah Anak-anak Allah Tapi manusia jatuh dalam dosa Sudah tidak bisa jadi Kecuali Adam kedua Ada yang pertama menjerumuskan Ada yang kedua menyelamatkan Ada yang terakhir Kita semua diberi kesempatan untuk itu Itulah bukti bahwa ada kehendak bebas dalam diri manusia Kehendak bebas bukan berarti manusia boleh bertindak sebebas-bebasnya Bukan itu artinya Artinya adalah manusia masih punya kesadaran Kalau dikasih firman mau terima enggak Itu manusia punya kesadaran Sebagian orang mau belajar Sebagian orang enggak menolak Itu tergantung kita loh Respon kita Kita manusia yang diciptakan Tuhan tidak menciptakan boneka Atau manusia yang punya kesadarannya semu Enggak, sadar Itulah sebabnya kalau kita menabur Kita yang menuai, bukan orang lain yang menuai Itu sebabnya kalau kita salah Kita dihukum Kalau kita benar, Tuhan suka Itu sebabnya setiap kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus Untuk mempertanggungjawabkan Apa yang diperbuatnya Selama hidup di dunia Baik atau jahat Kalimat Kalimat-kalimat yang sangat jelas atau clear Tidak boleh diragukan Tapi kalau kalimat yang Anak kalimatnya panjang Terus bisa multi tafsir Hati-hati itu Itu harus dikalahkan oleh kalimat yang sederhana Kalimannya sudah sederhana Tidak bisa salah Kalimat ini bercabang-cabang Oh kalau gitu ini yang benar Ini bisa benar Memang benar Manusianya saja yang salah interpretasi Gitu loh maksudnya Contohnya tadi itu Iman diberikan oleh Allah Salah Yang diberikan itu karunianya Bukan imannya Di sesi satu kita sudah bahas kan Banyak orang salah tapi tidak mau berubah Malah kalau dikasih tahu Ngajak berantem Kalau saya diajak debat atau berantem Ogah Saya itu ngomong gini loh ya Kalau kita berbeda Kita kan tetap saudara Di dalam Tuhan Dia ngomongnya gini Ada satu orang sih Ngomong sama saya gini Oh gak bisa pak Berbeda itu gak bisa Bersaudara Oh ya terserah situ Kalau saya anggap Yo saudara Kalau yo anggap saya gak saudara Gak apa-apa sih Gak apa-apa Kalau saya dikata-katain sesat Sama kau Gak masalah Asal Tuhan berkenan Dalam hidupku Dikata-katain manusia Sudah biasa kita Dan kita gak takut Dikatain siapapun Yang penting benar Apa enggak Di hadapan Tuhan Begitu aja Ada amin gak Yalah Hidup cuma sekali Mau ngapain sih Sebentar lagi juga Belum tentu kita ketemu Iya benar Lima tahun lagi gitu ya Siapa tau Udah gak ada juga saya Atau salah satu Bapak Ibu Juga sudah berangkat Iya kan Bisa Gak masalah Asal berangkatnya Ke rumah Bapak Oke Nah Masa depan itu Belum terjadi Jangan ngomong begini Allah maha tau Pak Allah maha tau Kau gak maha tau Jadi jangan tempatkan dirimu Pada Posisi Allah Kau bukan Allah Kau manusia Orang yang sehat pikirannya Dia akan fokus pada bagiannya Apa yang bisa kulakukan ya Bukan fokus pada bagian pihak lain Allah maha tau Ini Ngapain begitu Tugasmu apa Itu sama seorang yang belajar Sebagai murid Guruku pinter loh Dia pasti bisa ngerjain soal ini Hebat ya Ini Sebagai murid itu apa Bagian kita Kok gurunya terus Guru kita mau kita belajar Guru kita mau kita berubah Seturut kehendaknya Kedaulatan Tuhan itu Jangan dirubah-rubah Tuhan itu berdaulat Mau ngapain aja bisa Tuhan berikan kita kebebasan Untuk memilih Kau harus taat loh ya Kalau gak taat Kau binasa Itu udah diseringkali Diurekan dengan berbagai kalimat Dengan berbagai kitab Dengan berbagai kalimat Fasal ayat Banyak sekali Ya Nah Pemasmur Masmur 8 Ayat 5 sampai 6 Masmur 8 Ayat 5 sampai 6 Manusia itu bahkan Dirancang Tuhan Hampir sama Seperti Allah Ayo Mau ngomong apa lagi itu Hampir sama seperti Allah Pada mulanya Saya yang jatuh dalam dosa Ya Itulah sebabnya Manusia harus bertanggung jawab Meskipun manusia Sudah jatuh dalam dosa Manusia rusak Berdosa Tidak bisa mencapai Kemuliaan Allah Kehilangan kemuliaan Allah Tapi manusia diberikan Taurat Diberikan hukum Kalau manusia Diberikan hukum Maksudnya apa? Supaya manusia Taat terhadap Hukum itu Manusia bisa milih gak Taat atau tidak taat? Bisa Itu maksudnya Kehendak bebas Bukan kehendak bebas itu Boleh sesuka-sukanya Sebebas-bebasnya Bukan itu maksudnya Maksudnya manusia Bisa memilih Pilihan yang tersedia Di depannya Manusia gak bisa Milih yang gak tersedia Di depannya Gak bisa Kalau Yang ada di depannya Dia bisa pilih Gitu loh maksudnya Jadi ada dua Dua hal dalam diri manusia Satu yang bisa dikendalikan Yang bisa diresponi Satu yang tidak bisa di Responi Bumi ini bulat Aku gak suka Tuhan bulat Ya gak bisa Selamanya tetap bulat Kita gak bisa Aku gak suka Tuhan Manusia kok gini rancangannya Gak bisa Tuhan aku maunya lahir di Di Amerika Tuhan Jadi anaknya Bill Gates Biar kaya raya Gak bisa Banyak hal kita gak bisa Milih loh Tapi apa yang di depan kita Kita bisa pilih Hati-hati dengan pilihan kita Kalau kita mengatakan Perhatikanlah Bagaimana engkau Berkebiasaan hidup Jangan seperti orang bebal Tapi seperti orang Arief bijaksana Sebab hari-hari Hidup kita ini Menentukan Sepuluh tahun ke depan Menentukan masa depan Jadi Sepuluh tahun dari sekarang Nanti di rumah foto dulu Sepuluh tahun dari sekarang Keadaan kita bagaimana Kalau cuma fisik yang berubah Gak ada masalah Kok saya jadi tua pak Ya normal Masa jadi muda Maunya begitu Kalau wajah fisik kita Gak masalah Wajah batinia kita Sepuluh tahun lagi Aku makin deket Tuhan Atau makin jauh ya Aku makin sombong Atau makin rendah hati ya Aku makin mengerti firman Atau gak ya Lah itu dibangun dari sekarang Itu kehendak bebas Kalau hari ini kita males Belajar firman Ya nanti gak ngerti Sepuluh tahun lagi Tetap gak ngerti Tapi kalau udah belajar Kebenaran makin lama Makin utuh Makin lama Makin utuh Makin lama Makin dewasa rohaninya Itu tergantung Dari respon manusianya Udah gak usah banyak Berteori deh Ayat ini Ayat itu Sudah ditentukan Memang sudah ditentukan Semua Tapi ada hal-hal Yang Tuhan tidak tentukan Keputusan kita Tuhan tidak tentukan Ayo Jangan makan buah itu Ayo Barang siapa Tidak Menempel pada pokok Anggur yang benar Dia binasa Barang siapa yang menempel juga Tapi tidak berbuah Dipotong Dibuang ke api Begitu kok Allah menentukan Kalau kita semua sudah jadi Percaya Tuhan Yesus Jangan sampai menempel Tapi gak berbuah Jadi kalau ada orang Mengatakan Saya gak dikasih karunia Bahasa roh pak Gak masalah Yang dikasih karunia Bukan berarti lo hebat Itu karunia Semua karunia-karunia roh Harus digunakan Untuk kemuliaan Tuhan Ada orang yang gak dikasih karunia tertentu Gak masalah Asal hidupnya berkenan Melakukan Tuhan Kehendak Tuhan Tapi makin banyak Orang bisa dipercaya Karunianya makin banyak Kalau orang tidak bisa dipercaya Karunia yang ada pun Diambil oleh Tuhan Gak usah deh Kau gak bisa dipercaya Dan itu membuktikan Kehendak bebas Tuhan tidak pilih kasih Jangan bilang gini Tapi kita gak mengerti pak Kebijaksanaan Tuhan Kok gak mengerti Apa yang dinyatakan Dalam Alkitab Kita harus mengerti Yang tidak dinyatakan Kita tidak mengerti Tuhan mengkomunikasikan Bahwa dirinya kasih Tidak menginginkan Seorang pun binasa Kok dirubah-rubah Dia membiarkan Ada yang binasa Gak pernah ada itu Ya Oke Makanya yang benar adalah Apa yang ditabur orang Itu yang akan dituainya Galatia 6 ayat 7 itu Dicatat Yang jadi masalah itu gini loh Setelah manusia jatuh dalam dosa Ia telah kehilangan kemuliaan Allah Betul Tapi itu artinya Dia tidak bisa Manusia tidak bisa mencapai Kemuliaan Allah Sesuai standarnya Tuhan Tapi manusia tetap manusia Yang kualitasnya jadi rendah Tapi kesadarannya masih ada Buktinya apa? Buktinya Allah berkenan Dengan persembahan Habel Iya kan? Masa Habel mempersembahkan itu Dikasih tahu Tuhan? Persembahkan itu Kain gak dikasih tahu Tuhan Lalu kain ditolak sama Tuhan Kan jadi aneh semua ini Buktinya di Alkitab Henok bergaul dengan Allah Buktinya Nuh mendapat kasih karunia Kenapa Nuh mendapat kasih karunia? Karena ia orang benar Alkitab mencatat Seandainya Nuh bukan orang benar Pasti gak dipilih sama Tuhan Tuhan kalau memilih Seseorang Ada pertimbangannya Seseorang ya Tapi kalau Tuhan memilih komunitas Tuhan memilih Israel Sebagai bangsa pilihan Allah Umat Allah Bukan berarti umat Israel selamat Bukan itu maksudnya Umat Israel dipakai untuk melahirkan Mesias Lah individunya Masing-masing bertanggung jawab Pada Tuhan Buktinya apa? Hosea 4 ayat 6 Umatku binasa karena tidak mengenal Allah Siapa yang binasa? Siapa yang pilih umat Tuhan? Tuhan sendiri Emangnya orang lain yang pilih? Yang pilih Israel sebagai umat pilihan siapa? Tuhan Tapi bisa binasa gak? Bisa menurut ayat ini Mengapa binasa? Karena engkau lah yang menolak pengenalan Itu Karena Israel tidak mau belajar Tidak mau berubah Tidak mau taat Maka tidak mengenal Allah Ya Karena Israel menolak Karena Israel menolak Maka aku menolak engkau menjadi imamku Kata Tuhan Karena Israel menolak Maka Tuhan juga menolak Jadi yang duluan menolak siapa? Israel Baru Tuhan menolak Bukan Tuhan menentukan Israel Supaya ku tolak Kalau baca kalimat itu yang benar Ada teman saya yang bilang begini Saya udah kasih ayat ini Dia ngomong gini Itu umatku disitu itu bukan umatku pak Loh Saya jadi bingung Oh kalimatnya umatku kok Katanya bukan umatku itu Sebab kalau umatku pastilah Mengenal Allah Lah kalau gak mengenal Allah Berarti bukan umatku pak itu Loh Kalimat dirubah-rubah Capek deh Ini yang namanya Cyclic error Saya mau jelaskan cyclic error Bapak Ibu suatu hari akan ketemu Dengan cyclic error Error Yang Melingkar Error yang melingkar itu dipakai orang gak benar Dia bikin kesimpulan Lalu kesimpulannya dipakai sebagai dasar landasan untuk pembenaran Jadi mulainya dari kesimpulan Contohnya Dia bikin kesimpulan bahwa umat Tuhan Pasti tahap Ini kan kesimpulan pribadi Betul gak? Jadi ketika ketemu Hosea 4 ayat 6 Disini ada umatku Dia gak percaya Alkitab Dia mulai dari kesimpulannya Kesimpulan sendiri nih padahal Sehingga dia berani Berkata bahwa Umatku di ayat ini bukan umatku pak Maksudnya Karena kalau umat Tuhan Pasti taat Nangkep gak? Jadi dia mulainya dari Dari kesimpulan Bukan dari teks Alkitab Kebalik Nanti melingkar Kalau baca ini Lihat nih Umat Tuhan pasti taat Berarti bukan umatku Muter-muter terus Padahal baca Alkitab yang benar adalah Tekstnya ngomong apa Ya itu Jangan dirubah-rubah Tapi ini fakta loh Saya ngalamin Banyak orang menyerang saya di Facebook Dan sebagainya Saya perhatikan Saya dimas Saya cuma perhatikan Oh gitu ya Cara mikirnya ya Oke deh Tapi saya gak mau layan nih Kenapa? Percuma Ini contoh Kesalahan yang melingkar itu begini Waduh Banyak orang begitu di dunia ini Kenapa kok benar? Mulai dari kesimpulan tuh Tekst pun dirubah sama dia Ini umatku ini bukan umatku pak Kalau umatku pasti taat Bikin asumsi sendiri dia Kalau kita jujur Menurut Hosea 4.6 Umat Allah pun bisa Binasakalo Tidak meresponi Dengan benar Faktanya bagaimana? Kebenaran harus sesuai dengan fakta loh Faktanya bagaimana? Israel semua selamat? Ya udah Kebenaran itu fakta Salah asumsi dia Bahwa umat Tuhan tuh semuanya pasti taat Salah Kalau semua pasti taat berarti gak ada yang murtad dong Salah kan? Sebenernya ini sederhana loh ya Cuma karena orang kepinteran kali ya Jadi muter-muter pikirannya Lama-lama pusing Iya loh Orang-orang itu Saking pintarnya bikin kita pusing Dan ayat-ayat lain Itu banyak sekali Contohnya Ephesios 1 ayat 4 Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia Dijadikan Jadi seolah-olah gini Kita semua itu Orang-orang yang selamat tuh Sudah dipilih sebelum dunia Dijadikan Padahal Dipilih Betul Kan bukan kita yang pilih Tuhan Tuhan yang pilih kita kan? Dipilih untuk apa? Nah ini asumsi lagi dia Dipilih untuk selamat katanya Padahal bukan Kita dipilih untuk apa? Kita dipilih supaya lahir disini Di Indonesia Supaya ketemu dengan Seminar ini Itu dipilih loh Ada orang yang gak punya kesempatan Ada Kita dipilih punya kesempatan Tapi kita gak ditentukan Taat gaknya Tergantung respon kita masing-masing Coba perhatikan kalimatnya Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita Sebelum dunia dijadikan Betul Kenapa dipilih? Supaya kita Kudus dan tak bercacat Dihadat Ada kata supaya Supaya itu apa artinya? Supaya kalau kita dengan injil Dipilih begini Bisa hidup tak bercacat Nah hidup tak bercacatnya otomatis Atau kita mesti meresponi Melakukan firman Begitu aja mikirnya Kalau orang-orang itu banyak yang berpikir Wah itu Tuhan yang menggerakan Waduh kalau Tuhan menggerakan ya Kita udah gak ikutan deh Saya pernah ketemu dengan seseorang ya Saya tanya begini Dia datang ke pendalaman Alkitab kita Lalu dia ngomong begini Pak Inyo kita itu Emangnya perlu berusaha lah Iya dong Kalau gak berusaha gimana? Maksudnya gimana? Saya tanya Bapak kesini Atas kehendak sendiri Atau kehendak siapa? Dia jawab Kehendak roh kudus Oh bagus Coba gerakin tangannya Kehendak siapa? Kehendak roh kudus Oke deh Punya temen gak yang selingkuh? Ada pak Kehendak siapa? Oh itu kehendaknya sendiri pak Gak konsisten Kamu pernah buat salah gak? Pernah Siapa yang menggerakan? Gak mau jawab dia Aduh gak konsisten Gak ada konsistensinya Sebenarnya kita bukan mau cari salah Atau mau cari apa Enggak Kita mari kita Sama-sama cari Bener Kebenaran Iya kan? Kalau saya salah Oh itu saya salah Saya benerin Nah gitu mestinya Bukan saya salah Awas loh pulang kemana loh ntar Aduh Untuk apa sih semuanya ini? Supaya kita hidup Kudus Supaya Supaya itu harus diusahakan maksudnya Kalau gak kalimatnya gak gitu Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita Sebelum dunia dijadikan Dan kau ditentukan Pasti Kudus Maksudnya begitu dong Enggak Supaya Supaya Mau lihat bahasa apapun Apalagi bahasa aslinya Jelas banget itu Supaya Tuhan Yesus mati di kayu salib Supaya Supaya kita tidak hanya diampuni dosanya Supaya kita tidak hidup Menurut daging Tapi hiduplah menurut roh Supaya Jelas ya maksudnya ya Setiap kita hidupnya dipengaruhi oleh teologi yang kita adopsi Setiap kita hidupnya dipengaruhi atau digerakkan oleh pengertiannya Hati-hati Coba dievaluasi pengertian kita masing-masing Apakah pengertian kita membawa kita makin berusaha dekat Tuhan Atau malah aku sudah selamat Udah selamat pak Gak usah seminar deh Udah selamat Apakah begitu Atau bagaimana Banyak ajaran yang aneh-aneh sih memang Aku punya utang nih Kuserahkan kepada Tuhan saja Biar dibayar Tuhan Enak aja loh Kayak begitu-begitu ya Nah Di Ephesus ini Seolah-olah Jemaat Ephesus sudah ditentukan selamat sebelum dunia dijadikan Seolah-olah Padahal ada kata supaya disitu Lagi pula Alkitab itu kan harus dibaca seluruhnya ya Bukan satu ayat-dua ayat Di kitab Wahyu 2 ayat 5 Itu suratnya Yohanes Kepada Jemaat yang sama Di Ephesus Ngomongnya begini Sebab itu ingatlah betapa dalamnya Engkau telah Jatuh Bertobatlah dan lakukanlah lagi Apa yang semula engkau Lakukan Jika tidak demikian Aku akan datang kepadamu Dan aku akan mengambil kaki dianmu Dari tempatnya Jika engkau tidak bertobat Jemaat yang sama katanya ditentukan Sebelum dunia dijadikan Diancam sama Tuhan Kamu tidak bertobat lagi Aku tinggal kok Angkep tidak maksudnya Apakah semua orang yang ditegur Pasti bertobat Kalau semua pasti-pasti Gampang dunia ini Tidak Tidak selalu Orang yang tidak benar Responnya ditinggal sama Tuhan Begitu saja Tidak ada penentuan Responnya ditentukan Tuhan Tidak ada Itu tanggung jawab masing-masing Jadi sebenarnya Tidak ada seorang pun Di dunia ini Yang ditentukan selamat Tanpa harus meresponi Ajaran Tuhan dengan serius Orang yang selamat Adalah yang menerimanya Yang melakukan Gendak Bapak Itu Nah melakukan itu Bagian kita Dengan pertolongan Roh Kudus Bukannya kita menyerah saja Diam saja secara pasif Digiring oleh Roh Kudus Bukan Itu ajaran yang salah Nah cuma di hal kita Memang banyak sekali Contoh-contoh ayat Yang seolah-olah bertentangan Tapi seolah-olah ya Sebenarnya tidak bertentangan Ya Contohnya Ibrani 11 Ayat 20 Kalau Tuhan memilih Ishak Itu menentukan gak Tuhan menentukan Ishak Ya Tuhan menentukan Ishak Tapi dibaca Ibrani 11 Ayat 20 Karena iman Maka Ishak Sambil memandang jauh ke depan Memberikan berkatnya Kepada Yaakob dan Karena apa? Karena iman Jadi Allah pilih Ishak Karena Ishak Kemudian merespon dengan benar Jadi bukan Allah pilih sembarangan Bukan Oh iman juga diberikan Sama Tuhan Pak Nah itu salah yang tadi ayatnya Iman gak diberikan Tuhan Kesempatan untuk beriman Diberikan Tuhan Iman Harus datang dari Pendengaran akan Firman Kristus Dan diputuskan Ia Tuhan aku mau Bukan dipaksa Kan begitu kan? Oke Nah itu contohnya Demikian juga dengan Yaakob dan Esau Kan Firman seolah-olah Mengatakan bahwa Allah membenci Esau Gitu kan? Firman itu kan ditulis Setelah kejadian Pak Nangkep gak maksudnya? Bukan dari awal Ditentukan Allah Benci Esau Sebelum lahir Enggak Firman itu ditulis Ketika Udah terjadi lama Kejadian itu Ditulis lagi Allah membenci Esau Gitu Tapi ada ayat lain Yang Allah memilih Esau Nah itu benar Sebelum kejadian Sudah Dinubuatkan Tapi ingat Kenapa Allah memilih? Balik lagi Ada Hubungan dengan Responnya Ternyata Esau Memang seleranya rendah Tidak menghargai Anugerah Tidak menghargai Anugerah Intinya sih Sederhana Manusia yang Tidak meresponi Anugerah Pasti ditolak Tuhan Gitu aja Sederhana kan? Sederhana Kasus Fir'aun Dikeraskan hatinya Kenapa Fir'aun Dikeraskan hatinya? Itu jangan pernah Berpikir begini loh Itu Allah menentukan Fir'aun binasa Bukan Bukan Salah itu Allah itu tidak begini Fir'aun tadinya Baik-baik Taat sama Tuhan Lalu dikeraskan Biar jadi orang jahat Bukan Fir'aun itu memang Sudah jahat Sudah keras hatinya Dihukum sama Tuhan Dikeraskan sekalian Amin Sama Ananias Safira Dimatiin sama Tuhan Oh ditentukan Tuhan Binasa Pak Iya Baca dulu Kenapa Dia menipu Tuhan Sebab akibat semuanya Tapi Tuhan mau tahu Pak Balik lagi loh Tapi lu bukan Tuhan Jangan membuat paradoks Jangan membuat paradoks Kalau Tuhan mahat tahu Maka Tuhan menentukan Maha tahu dan menentukan itu beda Diperiksa kehendak Tuhan apa sebenarnya Ya Oke Bahkan yang lebih sulit adalah Judas ditentukan Pak Jadi pengkhianat Waduh ini repot nih Judas ditentukan jadi pengkhianat Itu mereka ngomongnya begitu loh Judas ditentukan jadi pengkhianat Kalau Judas ditentukan jadi pengkhianat Lalu Judas dihukum Judas dihakimi Judas Kenapa kau mengkhianati aku Judas jawabnya Loh kan Tuhan yang menentukan Shh Diam Jangan ngomong-ngomong Kan aku berdaulat Diam Gak boleh ngomong Aduh Tuhan kita itu gak begitu Jangan gitulah Ayo berpikir yang benar Kalau Judas dihakimi Karena dia salah Kenapa salah? Karena dengan sadar berkhianat Terhadap Tuhan Iya dong Masa ditentukan dari surga Skenarionya Nanti yang jadi pengkhianat Judas Waduh Kalau kayak begitu jadi susah dong hidup Kalau kayak begitu Kita semua bertanya Aku dipilih gak ya Tuhan? Kan gak tau Kau akan dipilih Kalau taat Kalau enggak dibuang Sekarang begini aja ya Bapak Ibu ya Kan ayat-ayat itu berseberangan seolah-olah ya Ada yang rumit kan? Tapi sebenarnya kalau ada ayat yang sederhana Yang rumit-rumit ini harus dikalahkan oleh ayat yang sederhana Oh ini udah jelas nih Oh ini kok rumit ya Pasti artinya ini Prinsipnya sederhana Ya Tapi ada cara yang lebih sederhana lagi Belajarlah sama Tuhan Yesus Jangan sama para teolog Tuhan Yesus mengatakan apa? Tuhan Yesus itu jelas Apakah manusia harus meresponi atau tidak Belajar sama Tuhan Yesus Gak usah pakai kitab ini kitab itu Tuhan menjelaskan begini Hal kerajaan surga Seperti seorang Tuhan yang berpergian jauh Dipanggilnya hamba-hambanya Lalu Yang seorang diberi lima talenta Lima talenta itu uang ya Modal zaman itu Itu satuan mata uang Pak Lima talenta Ada yang tiga Ada yang satu Itu menggambarkan bahwa kita semua Diberi talenta Ada yang diberi sedikit Ada yang diberi banyak Apa itu talenta? Bukan bakat Itu adalah semua hal yang ada pada diri kita Baik tubuh kita Jiwa, roh kita Baik kekayaan kita Baik waktu kita Kepandaian kalau ada Dan seterusnya Semua yang ada pada kita Harus digunakan untuk mengasihi Tuhan Lalu Tuhan itu pergi jauh Itu menggambarkan Tuhan Yesus Ke surga Suatu hari Tuhan itu pulang Dari berpergian jauh Itu menggambarkan Tuhan Yesus Yang datang lagi ke bumi Lalu dipanggilnya Hamba-hambanya Ditanyain satu-satu Itu artinya kita semua harus Mempertanggungjawabkan Di hadapan Tuhan Itu harus Ditanya hamba yang punya lima talenta Yang diberi lima talenta Kau apakan itu? Modalku itu Kubisnisin Tuhan Hasilnya lima talenta Dikasih modal lima Hasilnya? Lima Kau hamba yang baik Kata Tuhan Yesus Masuklah Masuk surga itu Hamba yang baik Sempurna Dikasih lima Menghasilkan? Lima Yang tiga ditanya Kau apakan itu? Kausahakan Tuhan Untungnya tiga juga Bagus Itu yang sempurna itu Maksudnya Punya tiga Menghasilkan tiga Yang tiga enggak dituntut Menghasilkan lima Enggak Bagus Hamba ku yang baik Yang punya satu Satu itu kan lebih enteng Dari yang lima Ini udah punya satu Sedikit Kau apakan itu? Kusimpan Tuhan Di bawah bantal Enggak diusahakan Talentanya Tuhan bilang Kamu hamba yang jahat Dibuang ke api kekal Enggak bisa dipercaya Dikasih modal Enggak diapapain Ya Dibuang Itu sebabnya Firmat Tuhan Berkata Yang punya banyak Ditambah-tambahkan Yang bisa dipercaya Ditambah-tambahin Yang enggak bisa dipercaya Apa yang ada padanya Diambil Sekalian Enggak usah deh Satu Enggak bisa dipercaya Mendingan yang satu Kukasih ke yang lima Biar dia jadi enam Amin Ini Kita beri kemuliaan Untuk Tuhan Ini firman Ini begitu jelasnya loh Kok bisa Diabaikan ya Ayat yang rumit-rumit itu Pasti kalah Dengan ini Kata Tuhan Yesus ini Hermonetik yang ruwet-ruwet itu Ilmu tafsir itu Mestinya mulai dari Perkataan Tuhan Yesus Yang benar Kalau perkataan Tuhan Yesus Sudah jelas Yang lain yang rumit-rumit Enggak perlu ada Ada boleh Enggak juga Enggak masalah Iya kan Coba baca seluruh Perumpamaan Tuhan Yesus Itu Tuhan Yesus Sengaja pakai perumpamaan Enggak pakai kalimat rumit Supaya jelas Maksudnya Hal kerajaan surga Seperti Seorang raja Yang buat pesta Pernikahan Betul Diundangnya Orang-orang Pilihan Itu seperti Tuhan Yesus Datang kepada Israel Orang pilihan Mula-mula Enggak ada yang mau datang Israel menolaknya Lalu Tuhan ngomong apa Undanglah semua orang Semua Bukan sebagian Jadi semua orang Diundang oleh Tuhan Kok bisa loh Berpikir Sebagian kupilih selamat Sebagian kupilih binasa Semua orang Diundangnya Yang menolak Biarin aja Diundang Akhirnya datang juga Orang-orang itu Itu adalah Orang-orang yang Percaya kepada Tuhan Yesus Datang Tapi ada dua macam Orang Kristen Rupanya ada dua macam Ada yang pakai Pakaian pesta Diundang ke pesta Ada yang gak pakai Pakaian pesta Sampai ke Pesta Sang Raja lihat Kenapa gak pakai Pakaian pesta Keluar Diusir Nangkep gak Udah tahu Pesta Gak pakai Pakaian pesta Pakaian pesta itu Bukan mau memah-memahan Harus tahu konteksnya Kekudusan Udah tahu Diundang ke surga Gak mau hidup Kudus Diusir keluar Gak ada Coba bayangkan Kalau orang berpikir Yang ini Kupilih Supaya selamat Yang ini Kubiarin Wah itu jauh banget Itu karakter Tuhan Karakter Tuhan itu Mengundang Semua orang datang Yang datang pun Diseleksi Kamu gak pakai Pakaian kekudusan ya Gak usah disini Itu sebabnya Firman Tuhan Diulang-ulang Dari perjanjian lama Sampai perjanjian baru Kuduslah kamu Sebab aku Kudus Jelas kan Perumpamaan Tuhan Yesus Banyak Banyak orang berusaha Masuklah pintu yang sempit itu Ada banyak orang berusaha Gak bisa masuk Kenapa? Karena kurang usahanya Kenapa? Karena gak benar dihadapan Tuhan Sebab apa yang mustahil Bagi manusia Tidak mustahil Bagi Tuhan Gak ada yang mustahil Bagi Tuhan Ya Kalau kita mengerti Firman Tuhan Yesus Maka ayat yang rumit pun Udah gak usah dipermasalahkan Karena Tuhan Yesus Tidak pernah salah Katakan amin Kalau orang berani Berpikiran lain Berarti dia menentang Tuhan Yesus Jadi hermenetik itu Mulainya harus dari Tuhan Yesus Sebenarnya Ya Tafsir itu harus Harus dari Tuhan Yesus Satu lagi Perumpamaan yang Tuhan Yesus Ajarkan Makanya bagus sekali Kalau Bapak Ibu Mulai belajar lagi Dari perjanjian baru Injil Dicatat baik-baik Yang perkataan Tuhan Yesus Salah satunya perumpamaan Tentang lima gadis bijaksana Dan lima gadis Bodoh Coba Lima gadis yang bijaksana Menyediakan Minyak Bersiap-siap Menyambut Sang Mempelai Lima gadis bodoh Tidak berjaga-jaga Siapa yang menyediakan minyak Emangnya mereka dimanjada Yang ngasih minyak Emangnya mempelainya Yang ngasih minyak Mempelainya belum datang Anggap maksudnya ya Jadi Setiap gadis ini Harus cari minyak Untuk menyambut Sang Mempelai Kekudusan Harus siap Ketika mempelai datang Didapati Tak berjaga-jaga Tak berjela Ada amin gak ya Jangan pernah Ada pendapat lain Yang menentang Ajaran Tuhan Yesus Itu pasti salah Pasti Menurut teolog ini pak Teolog manusia biasa Tapi Tuhan Yesus gak pernah salah Jangan agungkan teolog-teolog Teolog Hebat Ya Tapi bisa salah Meskipun banyak perbuatannya juga membela Tuhan sih Ya Itulah sebabnya Di zaman akhir ini Alkitab berkata Di zaman akhir pengetahuan makin Bertambah-tambah Yang kudus semakin Kudus Yang najis semakin najis Kita punya pilihan Mau semakin kudus atau semakin najis Gak bisa di tengah-tengah gentayangan Gak bisa Ya Pilihan di masing-masing kita Bukan aku Ditakdirkan apa ya pak Kudus apa enggak ya Aneh Orang hidup Kok bisa begitu ya Ya Oke Nah Jadi sebenarnya itu memang Ujungnya ada di Kedaulatan Allah Atau karakter Allah Kalau seseorang Mengerti karakter Allah Salah Maka seluruhnya salah Pengertiannya Jadi kalau ditanya begini Apakah Tuhan benar-benar Mengasih semua manusia Ada kelompok yang menyatakan Iya dong pak Makanya Dia mati untuk semua manusia Ada kelompok yang menyatakan Enggak dong Memangnya Allah punya kewajipan Untuk mengasih semua manusia Duh Dia ngomongnya begitu Atau Iya juga Allah sebenarnya Mengasih semua manusia Cuma memilih yang ini Yang selamat Yang itu enggak Itu namanya Enggak mengasih Enggak logis Ngomongannya Intinya adalah Tuhan kalau memilih Sebagian itu salah Itu aja Enggak logis itu Apakah Tuhan Mengasih semua manusia Iya Mengapa Banyak manusia Yang tidak selamat Karena enggak taat Gitu aja Cuma sampai situ Sederhananya Coba bayangkan Kalau Orang berpendapat Bahwa Allah hanya Mau menyelamatkan Sebagian Maka itu Sederhana Jawabnya Allah kan mampu Menyelamatkan Semua orang Mampu gak Tapi kalau Allah tidak mau Melakukan hal itu Hanya memilih Sebagian Allah macam apa itu Itulah Allah Para Calvinis Pengikut Calvinis Membayangkan Bahwa Allahnya itu Cuma memilih Sebagian Untuk selamat Yang lain Dibiarkan Binasa Bahkan Dalam Institutio Tadi Dikatakan Jalannya Ditutupnya Agar binasa Orang itu Ya Oke Tapi orang Calvinis Juga tidak Semuanya sama Ada yang Friendly Ada yang Bersahabat Ada yang suka Menyerang Saya punya teman Yang suka Bersahabat juga Kita beda ya bro Tapi kita saudara Oh iyalah Masa musuhan Ngapain kita musuhan Kita memang Bersaudara Dalam Tuhan Mau beda Mau gak Gak penting Dalam kemanusiaan Kita tetap Bersaudara Apalagi di dalam Tuhan Ada amin gak Makanya Bapak Ibu Kalau ketemu orang Yang berbeda pendapat Gak boleh loh Hatinya panas Gitu Ingat Ingat kain Kain hatimu Panas Dosa sudah Mengintip Di depan pintu Masa kita Mau mengulangi Kesalahan yang sama Hatinya panas Kalau ada orang Yang berbeda Tetap adem Tetap adem lah Kalau dia saudaraku Benar ya Ini biarin aja Gak apa-apa Nanti kan tanggung jawabnya Masing-masing menghadap Tahta pengadilan Kristus Nanti Masing-masing Menanggung Akibat Dalam hidupnya Tadi sudah dibaca ya Roma 5 Ayat 12 Dan 17 Sampai 18 Bahwa oleh dosa Satu orang Yaitu Adam Maka seluruh manusia Berdosa Tetapi juga Karena satu orang Yaitu Yesus Kristus Maka semua orang Beroleh Pembenaran hidup Semua Bukan sebagian Kalau hasilnya Atau faktanya Sebagian Salah manusianya Hidup ini ya Sebenarnya Pertandingan Bukan sandiwara Jadi sebenarnya Begini loh Bapak Ibu Apapun aliran Teologi Seseorang Pasti semua Sepakat Bahwa Yang selamat Adalah yang Taat Atau tekun Sampai akhir Pasti Mau Calvinis Armenian Apapun Pasti setuju Bahwa yang selamat Adalah yang Tekun Atau taat Sampai Akhir Itu semua setuju Jadi kalau kita Hidup Zaman sekarang Ini batu nisan Siapapun setuju Bahwa yang Taat Sampai akhir Ini Yang selamat Betul ya Iya dong Mau Calvinis Mau apa Apapun Armenian Atau apapun Mau karismatik Mau katolik Mau apapun Pasti setuju dong Yang taat Sampai akhir Yang selamat Yang berkhianat Tidak mungkin Selamat Kalau ada yang mengatakan Wah Kita berbuat dosa Juga gak apa-apa Itu aliran sesat Dan itu ada Ya Hyper grace itu Aliran sesat Cuma jadi gereja aja Hari ini Laris manis Masa berbuat dosa Gak apa-apa Ajarannya begitu Tuhan sudah mati Di kayu salib Dosamu merah Seperti kirmisi Akan jadi putih Gak apa-apa Buat dosa Putih lagi nanti Itu ajaran sesat itu Itu ajaran sesat Sebab firman Tuhan Yang benar Kuduslah kamu Sebab aku Kudus Biar kau Kristen Biar kau nginep Di gereja Biar kau puasa Kalau gak hidup kudus Ditolak Tuhan Biar kau berbahasa roh Tapi kalau gak hidup kudus Ditolak Tuhan Yang terutama adalah Hidup kudus Percuma orang ngomong iman Dan sebagainya Kalau tidak hidup kudus Sebab iman seseorang Harus kelihatan di Faktanya Harus kelihatan Kalau gak bukan iman itu Itu iman fantasi Di kitab Yaakobus Iman tanpa perbuatan Seperti tubuh tanpa Roh Mati Bukan iman artinya Jadi iman harus ada perbuatannya Harus ada faktanya maksudnya Baik aku makan Minum atau apapun Lakukan untuk Tuhan Semuanya Makan, minum, bicara Apapun Lakukan untuk Tuhan Itu iman Itu iman yang benar Bukan ngomong tok Atau merasa selamat Di pikiran itu bukan iman Itu merenung Itu ngelamun namanya Oke Jadi setuju ya Yang selamat Adalah yang Setia sampai akhir Yang selamat Yang Tekun Atau Setia Sampai Akhir Kalau ini Semua orang setuju Dan itu benar Aliran apapun Setuju Gereja apapun Pasti setuju Yang jadi masalah Adalah Hidup kita ini Sampai Kita mati ini Tekunnya ini Karena apa Taatnya ini Karena apa Kan begitu Kalau Calvinis Yang sejati Taatnya itu Sudah ditentukan oleh Tuhan Sudah digerakkan oleh Tuhan Sudah dikondisikan Demikian rupa Oleh Tuhan Sebagian orang Tidak dikondisikan Itu Kalau Calvinis Kalau non Calvinis Hidup ini Perjuangan Supaya taat Sampai akhir itu Berjuang Dengan ratap tangis Dengan doa Air mata Tuhan kenapa ya Aku kok Kok kadang-kadang Masih bisa salah ya Tuhan Itu perjuangan Bukan ditentukan dari surga Jadi tangisannya pun Tangisan yang tulus Itu perjuangan Jadi ini Yang di tengah ini Yang mana Perjuangan Atau sudah ditentukan Dari surga Nanti orang akan ngomong begini Itu ditentukan Pak Sebagai perjuangan Perjuangan pun Tuhan yang memperjuangkannya Ya muter-muter Muter-muter lagi Ya Kalau kita sederhanakan saja Kita hidup sekarang Sebelum kita mati Kita harus serius Harus tulus Harus tulus Tuhan Perkenankan aku Selalu Ada di sampingmu Sejak ku hidup Di bumi Sampai di keabadian Ku iring Ku iring Tuhan Itulah Yang benar Kita harus mengasih Tuhan Dengan segenap yang ada pada kita Dengan segenap talenta Yang ada pada kita Kita harus Mengasih Tuhan Dengan seluruh yang ada pada kita Ada amin ya Hidup ini bukan sandiwara Hidup ini Perjuangan Untuk hidup kudus Tak bercacat Tak bercelah Tidak ada Cerita lain dari itu Bahkan Kalau kita belajar Itu Firman itu banyak sekali Tidak satu pun Firman ngomong begini Yaudah terserah situ Semua sudah kutentukan Jangan kuatir Nanti ku gerakan tanganmu Jangan kuatir Semua sudah kuatur Tidak ada itu Tuhan ngomong begitu Takut akan Tuhan adalah Permulaan hikmat Harus belajar Takut juga tidak otomatis Taat juga tidak otomatis Ada orang yang pakai ayat ini Ayu 42 ayat 2 Ayu 42 ayat 2 Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan Segala sesuatu Dan tidak ada rencanamu Yang gagal Jadi kalau rencana Tuhan Tidak mungkin gagal Artinya apa? Kalau manusia itu gagal Itu sudah direncanakan Kan Tuhan tidak mungkin gagal Yang merencanakan Tuhan Waduh Lupa Padahal Adam gagal Karena salahnya Adam sendiri Makanya kalau baca ayat Alkitab Tidak boleh begitu Kaku begitu Mesti lihat konteks besarnya Mesti lihat Ingat kebenaran itu Sesuai dengan Fakta hidup Jangan berteori Keagamaan Itu yang dikayu suni itu artinya Kalau kamu karaktermu Tidak lebih Benar dari orang farisi Dan orang Ahli Taurat Kamu tidak masuk surga Karakter kita Siapa yang membentuk? Kita harus latihan Kita diberi roh kudus ini Bukan supaya dikontrol Remote control oleh roh kudus Bukan Roh kudus itu pendamping Para kletos Bukan pengambil alih Kesadaran kita Bukan Bukan mengambil alih Kemudian hidup kita Bukan Pendamping Yang memimpin kita Kepada seluruh Kebenaran Roh kudus akan Terus mengingatkan kita Akan kebenaran Supaya kita mau dibentuk Menjadi bejana Sesuai kehendak Tuhan Kita beri kemuliaan Untuk Tuhan Amin ya Bapak Ibu ya Ingat Kita semua akan bertanggung jawab Tuhan tidak menginginkan Seorang pun binasa Tuhan sudah berikan Semua fasilitasnya Fasilitas keselamatan Untuk kita Sudah ditebus dosanya Sudah diberi roh kudus Sudah diberi firman Tinggal kita harus praktek Bersama roh kudus Hidup kudus Tak berjajah Tak berjelah Amin Beri kemuliaan Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton